Kalau staycation itu boleh dibilang mungkin kalau diprosentasi 80% menikmati hasilat hotel. Jadi ya breakfastnya di situ, terutama breakfast sama dinner lah ya. Kalau lunch bisa aja dia pergi. Tapi paling nggak kalau lunch pun biasanya mereka di hotel, tapi di swimming pool, di kolam renang. Jadi aktivitas pagi sampai siang tuh mereka renang dan sebagainya, makannya juga di hotel juga. Jadi boleh dibilang tadi saya bilang 80% itu menikmati hasilat hotel sebetulnya. Oke cukup menarik ya sebenarnya. Nah untuk kedepannya akan seperti apa nih Pak? Untuk perhotelan kita begitu ya, plannya apalagi kan sudah ada bukan hanya wisatawan yang dari luar saja. Tapi yang wisatawan domestik dalam kota pun juga bisa digrep begitu ya. Apa yang akan mulai dipersiapkan gitu? Apalagi sudah ada banyak pilihan berwisata kan sekarang harus kemana-mana gitu Pak Bu. Jadi memang yang kita harus dorong itu kembali lagi sih tadi ya, aktivitas daripada hotel itu sendiri apa, kegiatannya apa. Dan juga sebetulnya yang juga bisa menarik staycation ini adalah kerjasama dengan pihak lain. Jadi misalnya kerjasama dengan pusat belanja, kerjasama dengan destinasi wisata. Misalnya Ancol atau teman mini dan juga misalnya kerjasama dengan untuk sarana olahraga, misalnya golf dan sebagainya. Tapi memang kalau seperti sarana olahraga, seperti golf agak nggak cocok kalau di weekend karena mahal biasanya. Ya benar, benar, benar. Kalau di weekend kalau mahal, tapi untuk beberapa ini yang lain mungkin bisa. Jadi misalnya terkait dengan untuk sport tertentu ya, apakah itu misalnya sepeda atau sebagainya itu mungkin bisa. Nah itu yang, atau lari ya itu juga sekarang banyak juga udah terpikir membuat event-event tertentu pada saat tadi untuk memaksimalkan staycation. Jadi sambil dia tinggal di hotel, tapi dia juga sambil memanfaatkan event olahraga. Nah yang kepikir itu, apa, cycling sama lari ya. Lari ya, sepeda sama lari gitu. Nah kita balik ke sini nih Pak, sekarang sudah dikasih gambarannya sama Pak Rady. Nah ini biasanya pertumbuhan ya, di saat ini kan low seasons nih Pak. Nah pertumbuhannya di peak ini seperti apa? Sejauh apa, kemudian race atau peningkatannya begitu dari yang hanya so-so saja atau di low seasons ini. Cukup bisa graping di bulan Juni sampai dengan Oktober dan terus mengatasi beberapa bulan-bulan yang memang tidak terlalu banyak tingkat okupan. Saya ambil contoh Jakarta ya, Jakarta itu pada saat low seasonnya Jakarta itu rata-rata sekitar antara 50 sampai 60 persen. Itu di Januari-April ya, itu kira-kira seperti itu. Tapi kalau di saat peak itu kita tentunya pasti di atas 60, di atas 60 persen. Bahkan beberapa hotel yang favorit itu bisa mungkin sampai 90 persen bisa mencapai situ. Jadi trendnya seperti itu. Dan yang juga menarik, sebetulnya kalau yang hotel bintang 345 itu relatif stable. Nah yang menarik itu adalah kalau yang bintang 2, itu karena 2, 1 ke bawah lah ya. Itu ada fenomena munculnya sharing economy. Sharing economy hotel itu ada pengaruh di situ. Lalu juga ada yang virtual operator, itu juga tiba-tiba menambah populasi di jenis hotel itu. Tapi memang jenis hotel ini tidak menarik untuk staycation. Karena keterbatasan fasilitasnya. Kan biasanya mereka tidak ada seminggu. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu memang menjadi menarik. Jadi misalnya kita tidak bicara staycation orang dalam kota, itu orang luar kota yang mau ke Jakarta misalnya. Itu bisa mereka beralih ke yang lebih murah budget hotel itu. Bisa ke budget hotel juga ya.